speech aloud while you are writing it. Nah, ini buat latihan sebenarnya. Ketika kamu nulis your speech, sambil kamu baca nyaring gitu. Dari kamu itu, pertama kamu ngelatih, kamu practice your pronunciation, and then kamu ngelatih istilahnya your voice, your intonation, your rhythm, ya semuanya. Kalau istilahnya sambil latihan, sambil nulis gitu. Akhirnya nanti terbiasa. Dan ketika kamu dengar juga, kira-kira ketika kamu nyapin kencang, kira-kira kamu sebagai orang yang dengar suara kamu itu gimana gitu. Jadi kamu bisa ngasih feedback ke speech-nya kamu yang kamu bikin, kamu sambil tulis itu. Nah, habis seperti itu ya, poin yang ketiga. And then, keep, wait some minute. Untuk slide ini, ada pertanyaan nggak? No. Yeah, everything is clear. Yes. Yang lain gimana? Oke, aman ya? Aman. Oke, kita pulang-pulang aja. Kalau misalnya belum paham, silahkan tanya. I will be very happy kalau misalnya kalian aktif atau bertanya gitu ya. Oke, next. Itu tentang masih prepare the speech ya. Jadi, speech itu perlu juga persiapan. Nggak cuma kayak storytelling ataupun kayak spelling the and others, but speech juga perlu persiapannya matang ya. Oke. Selanjutnya, keep your audience in mind. Right. After looking into the central message and supporting points for your speech, you can class out the rest by considering your audience. Kayak gitu ya. Setelah melihat dari pesannya, pesannya kali, eh, pesan poin-poin, I mean that's poin-poin penting dari speech yang ingin kalian sampaikan. Tapi kalian juga, apa ya, ketika menentukannya itu harus memerhatikan audience kalian. Siapa audience kalian? Apakah orang tua, apakah anak-anak, atau orang dewasa, atau misalnya kalian bakal berpidato, misalnya kalian diundang PBB, Perdamaian Dunia gitu ya. And then, kamu bakalan deliver a speech in front of many people that's yang benar-benar misalnya orang-orang berpengaruh. And then, kamu bisa menyesuaikan itu topiknya apa, pemilihan kata-katanya apa, jadi seperti itu ya. Makanya diperhatikan audiensnya tuh tipe yang seperti apa. And then, the lesson is simple, simplify. Itu, after you write a first draft or your speech, go back and look for words you can cut. Cutting words in the speech can make your points more clear. Ini setelah kamu susunin semuanya your speech itu, kamu cek lagi. Kalau ada word yang masih not really important, you can cut them. Jadi, kalau nggak terlalu penting, yaudah kamu papas, apa ya, kamu buang wordnya sampai di saring yang benar-benar simple, tapi padat dan jelas gitu ya. Oke. Oke, sampai sini, Aman. Is there an equation for this slide? Nah, ini kita masuk ke poin, how to deliver a good speech. Nah, ini di bagian ini lebih ke bagaimana kalian nanti pas tampilnya. Itu kan tadi yang slide sebelumnya itu bagaimana kalian mempersiapkan or try to find the topik dari speech-nya kalian. Ini bagaimana ketika kalian di panggungnya untuk meng-handle. Apalagi misalnya orang yang punya anxiety, hadapan orang banyak, itu perlu latihan banget. Dan salah satu tipsnya ada di sini gitu ya. untuk poin ini. Jadi, kalian coba sebelum tampil, kalian tampil dulu di hadapan teman kalian. misalnya besok nih udah tampil di acara perpisahan sekolah. So, before you tampil di acara graduation misalnya, kamu bisa tampil dulu di hadapan ibu kamu, tante, bibi, paman, tetangga kamu. That's up to you, but try, coba untuk cari orang yang jujur. Kalau emang masih kurang, jadi dia bisa ngasih feedback. Gitu ya. And then, coba kamu tampil, semuanya seolah-olah kamu bener-bener real mau pidato di situ, biar nanti mereka ngereksin nih, oh kamu masih kurang lantang. Oh, kamu masih kurang enjoy. Jadi, kamu harus lebih relax, you know lah. Kalau misalnya kata-katanya masih belum jelas nih, pronunciation-nya masih belum jelas. Nah, jadi kamu tahu apa yang harus kamu perbaiki. Jadi, feedback is more important. And then, A, contact is important too. Jadi, kontak mata ya. Kontak mata terhadap audience ketika kalian menyampaikan speech tersebut. Jadi, setelah lagi kalian menyampaikan speech, look at your audience while you are speaking. Sama kayak storytelling minggu lalu ya, apa yang saya sampaikan. Coba ketika kamu berpidato itu, matanya menatap audience. Meski kamu gugup, nggak usah ngeliat ke bawah, ke atas. Biasanya kan ada yang ke bawah karena they are very malu atau mereka nggak confident gitu ya. Jadi, gemetaran lah. Nah, apalah pandangannya nggak mau liat audience. No. Jadi, try. Coba untuk liat ke audience. Makanya adanya latihan itu diperlukan gitu ya. Okay. And then, appropriate gesture. Sama kayak storytelling juga gesture-nya. A well-placed gesture will make a great understanding of your speech. If you are very nervous public speaker, try just resting your hands against the podium. It will make you feel steadier. Okay, steadier ya. Okay, and then... Oh ya, itu aja. Nah, kalau yang ini gesture-nya tergantung. Kalian pernah nonton acara T-Talk gitu nggak sih? Ini dia kayak pidato, tapi dia kayak sambil motivator gitu. Nah, kalau seperti itu, itu disarankan kalian bisa penguasan panggung. Tapi kalau cuma video biasa, kalian bisa meletakkan tangan kalian di depan podium gitu. Eh, ada podium kan biasanya. Jadi, taruh di atas seolah-olah kayak professional one gitu. Jadi, seperti itu ya. Kurang lebih gesture-nya. Tetap badan yang tegak. Jangan membungkuk. Enjoy. Jangan kelihatan kaku gitu ya. And then, work when required. Nah, kalau yang ini, lebih ke informal speech. Kalau kalian menyampaikan pidato yang tidak terlalu formal. Kalau kalian formal, tetap disarankan kalian berdiri aja. Berdiri. Nggak usah yang macam-macam harus kekiri makanan. Harus kekiri makanan. Oke, let me cek suara ibu. Gimana? Ibu. Dungung. 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 Tepat, saya juga berdengung. Dungung gitu ya. Dungung gitu ya. Suarin. Dungung. Baru gak muruh suarin. Oke, anjing. Oke, anjing. Surah. Coba kalian matikan dulu audio kalian. Audio kalian. Coba. Oke. Selagi saya menjelaskan. Gak apa-apa ya. Dimatikan dulu. Tapi nanti ketika saya panggil. Nyalakan audionya. And then. Kita bakal tanya jawab. Gak terlalu menegangkan juga sih. Cuma bukan. Kayak sharing aja. Bukan tanya jawab. Itu kurang tepat ya. Sharing aja. Oke. Yang ini nih. Yang terakhir. Work when required. Nah, kalau ini. Biasanya. Kalau ada. Yang saya sampaikan. Acara TikTok gitu. Atau. Acara-acara dia seperti pidato. Tapi kesannya juga lebih santai. Itu bisa. Penguasaan panggung. Jalan ke panggung kiri. And then. Ketengah. Kanan. Itu kayak. Bikin. Apa ya. Seolah-olah kamu more relax. Gitu ya. Tapi ini. Tergantung situasi ya nak. Gak semua pidato. Kalian. Harus bisa jalan-jalan. Misalnya kalian pidato. Di depan. Apa. Di depan. Kepala sekolah atau apa. Yang formal gitu. Itu. Gak harus kalian jalan kemana-mana. Cukup. Stay aja. Tapi tetap. Kayak harus terlihat. Gak usah gugup gitu ya. Nah. Kalau ini. If your speech is informal. Working from. One side of the stage. To the others. Can help. Injudge people. Sitting in different parts. It will draw your audience in. And enhance your confidence. Jadi untuk. Kayak mengatasi grogi aja. Sebenarnya. Trick. Ini ya. Slide-nya apa lagi ya. Oke. Wait. Ini. Zong. Sebenarnya ini. Isinya pengennya. Speech video. Tapi let me. Try find di internet nanti ya. Oke. Before. Kita practice ke speech-nya. Saya mau tanya. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Coba kalau saya panggil. Dinyalain audionya ya. Aynun Jaria. Halo. Silahkan nyalain audionya nak. Halo Aynun. Halo. Oh. Where do you come from? Kamu dari mana nak? Bermagama mana? Tenggarong. Tenggarong. Oke. Udah pernah. Menyampaikan pidato gak? Di hadapan teman. Atau gurunya? Belum. Belum. Kalau berbahasa Indonesia juga belum? Udah. Oh. Bahasa Indonesia. Udah. Tapi yang Inggris belum. Gitu ya. Well. Kamu tipe orang yang PDN gak sih? Kalau ngomong di depan orang banyak? Enggak. Tuh. Enggak. Kenapa? 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 Karena emang gak malu. Itu. Sebenarnya saya seusia kalian. Malu gak ya? Saya nginget-nginget. Saya pernah, bukan speech contact, tapi lebih ke storytelling. Awalnya emang gugup banget, tapi kalau sering-sering latihan, and then, apa ya, kamu coba atur emosional kamu, pasti enggak lagi, ya sering-sering latihan lah intinya gitu ya. Oke Anun, sebelum saya asking you for, asking you about speech, ada yang mau ditanyakan enggak dulu tentang materi yang saya sampaikan tadi? Jelas aja, oke. Kalau saya juga ask, apa ya, meminta kamu untuk speech using English, I mean that kamu belum pernah, jadi nanti dulu. I just want to check your understanding and your experience, makanya saya mau nanya tadi, karena saya bilang mau saling sharing aja ya. Oke, thank you ya Enanjariah ya, and then di sini siapa yang pernah deliver a speech? Silahkan diaktifkan audionya, yang pernah deliver a speech. Oke, Najwa, and then siapa lagi? Najwa, and siapa lagi? Saya pernah terpengaruh kasih. Oke, enggak apa-apa ya, yang penting pernah dulu. Oke, saya tanya Najwa dulu. Saya tanya Najwa dulu, ya. Najwa, kemarin berbahasa Inggris, eh, PDU, tidak ada ya. PDU, ya. Ya, Inggris Indonesia, dunia. Well, nice. Dalam acara apa, konteks apa? Konteks apa? Kemarin itu, enggak tahu ada lomba, ikut gitu, disuruh. Oh, oke. Oh, oke. Tema, tidak tahu-nya tentang apa, Nak? Tema tentang apa, Nak? Kemarin itu, pendidikan. Pendidikan, education. Masih ingat enggak sih isinya? Masih ingat enggak sih. Biar teman-temannya bisa dengar. Enggak, udah hilang. Udah hilang, oke. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Oke, misalnya saya punya contohnya. Oke, terima kasih, Nak Juaya. Wait a minute. Gimana perasaan kamu waktu itu? Waktu Menyampaikan video tersebut. Menyampaikan video tersebut. Awalnya yang dulu Itu buku. Buku yang luar biasa. Masalah, Nak, itu biasa aja. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Oke, terima kasih, Nizwa. Terima kasih, Nizwa. Selamat datang. Dan kemudian, biar saya panggilmu angry. Angry. Maaf, saya bercandain nama kamu ya. Angry. Angry. Oke, Angry kemarin pernah berpidato juga? Iya. Dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia. Apa temanya, Nak? Body shaming. Body shaming? Yes. Oke. Ini menarik ya, ibu dengar. Karena ini hal yang sering terjadi, apalagi di social media. Main-main social media, pasti ada unsur, entah itu komen, entah itu status atau caption ya, sering ada body shaming. Ya nggak sih? So, kamu kemarin, when you deliver a speech, that, what do you feel? So far, I feel, I enjoy it, but I'm kind of nervous. Nervous. Oke. Nervous, but you feel enjoy for this. Oke, ada tips dan trik nggak sih buat teman-teman yang lain yang sama juga ngerasa nervous, but how you can handle your feeling gitu ya? Ada tipsnya nggak? Maybe you have to kayak harus bener-bener mengetahui apa yang dibahas dan mempunyai ketertarikan tertentu gitu. Oke, nice. Jadi, kata Angri, kamu harus tahu dulu ketika kamu mau ngomong apa, kamu harus really understand what you wanna say ya, Angri ya. Makanya persiapannya harus matang ya, nak ya. Nggak usah, jangan setengah-setengah gitu. And then, apa lagi? Topik yang menarik juga bagi si penyampainya gitu ya. Gimana sih tadi? Oke, nice. Thank you, Angri. Nice to see you. And then, let me call you. Tadi dari-tadi cewek terus dia. Saya mau lihat cowok. Siapa ya? Siapa ya? Dari-tadi muridnya apa deh? Oke. Muhammad Fahriza. Yes, hello. Hello. How are you? Riza. Fahri. Fahri apa Riza kemarin itu? Fahri. Ya, Fahri. Happy Ever. Jalibara speech? Pernah nggak? Seseorang yang baru diisi, apa? Di primogama sih masih belum. Sama di sekolah. Belum. Di sekolah udah? Oh, belum juga? Belum. Oke, kamu kelas berapa, Nak? Kelas tujuh mau kelas lapan. Oh, iya. Nanti pasti ada kok. Belum berarti sampai ke situ. Nggak apa-apa kita duluan ya. Oke. Kamu tipe orang yang kalau di... in front of many people that you feel nervous or not? Yes. Yes, really. Why? Karena saya pas mau berbicara itu udah malu. Males kali. Males. Oke, malu, males gitu ya. Kadang lebih seperti itu ya. Oke, sama berarti fenomenanya dengan yang lain. Mungkin kamu bisa apa ya, kayak tips dari angry tadi, kamu lebih you have to more try to find apa dulu yang mau kamu sampaikan and then kamu ketahui, kamu kuasai dan latihan gitu ya. Kalau nanti ada tugas, pasti nanti ada. Pasti yang belum, nanti bakal nemu speech. tema pembelajar speech ya. Oke, nice. Thank you ya, Fahri Riza. Oke, yang anak cowok yang pernah deliver a speech, tolong diaktifkan audionya and then say hi to me. Gak ada ya anak cowok ya? Anak cowok yang pernah berpidato. Oke, kayaknya gak ada. Oke, gak apa-apa. Di sini saya punya contoh pidato. Coba nih, saya mau bacakan dulu panjang ya di sini ya. Ini temannya tadi saya cari tentang oh, di sini nih. Hari anak sedunia. Audiens yang ada sekolah, guru, serta siswa, namun beri lebih ditekankan kepada ajakan seorang teman, supaya kepada teman-temannya untuk menjadi generasi penerus bangsa. Oke, nah di sini. Good morning. First of all, I would like to say thank you very much to my class teacher for giving me this opportunity to speak in front of you all. Good morning to the respect headmaster, teachers, and my dear friends. Today, June 1st, 2019, is commemorate as the word Children's Day. Therefore, I am here to speech about the Children's Day and the importance of children. Commemorating Children's Day remind us of who lives in this country to protect the children by providing better children. Oke deh, mau lanjutin lagi nggak? Ayo, saya mau deh satu orang lanjutin. Saya ada dengan Aura, Raffiana. Halo. Halo. Good morning, Aura. Coba, naik, bacain speech-nya. Kita latihan aja ya, seolah-olah kalian berpidato gitu. Ini text-nya. Nggak apa-apa dari Good morning. Good morning, first of all, sampai better childhood gitu. Nggak ada di sini, Bu. Nggak ada ya? Belum saya share ya? Ya Allah, maaf, naik. Ibumu hilap. Di dalam. Ntar ya, Naya, Ibu cariin. Ibu masukin materinya. gitu. All biaya, see you in sent kini neue. Bye. 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 Oke, sudah masuk loh. Sudah? Sudah. Sorry ya, saya ngerasa sudah ngasih ya. Coba tadi, yang saya panggil, tolong dibacakan sampai dari Good Morning sampai Better Childhood. Kita latihan intonasinya aja dulu. So, where are you, Aura, Raffiana? Good morning. First of all, I would like to say thank you very much to my class teacher. Good morning. Good morning. First of all, I would like to say thank you very much to my class teacher for giving me this opportunity. Opportunity, kesempatan ya artinya ya. Opportunity to speak in... First of all, good morning to all respected headmaster. Okay. Hello. Gimana? Sampai, good morning to all respected headmaster. Gitu ya. Dia mau ucapkan salam juga ke kepala sekolahnya. Ada yang mau lanjutin nggak? Ada yang mau? Coba juga. Coba kalian pidato. Atau anggap aja pidato dulu. Eh, oke. Latifa. I see you. Latifa. Eh, kayaknya ibu lama ya nggak lihat Latifa ya? Ya nggak sih? Iya. Baru ngomong hari ini? Nggak, kemarin dah. Oh, udah. Well. Nice, Latifa. Coba. Dari, good morning. Iya, nggak apa-apa. Di paragraf awalnya. Buat pembukaan aja dulu. Kita latihan aja dulu di pembukaannya. Good morning. First of all, I would like to say thank you very much to my class teacher for giving me this opportunity to speak in front of you all. Good morning to the respect, respect headmaster, teachers, and my dear friends. Today, June 1st, 2018 is Comrade as the World Children's Day, February 4. I'm here to speak about the Children's Day and the importance of children. I'm here to speak about the Children's Day and the importance of children in the term mining the future of a country. This even makes a call for everyone who live in this country to protect the children by providing better children. Oke, nice. Oke ya, nice Latifa ya. Pronunciation-nya udah bagus. And dance. Probably, kalo untuk ketika when you deliver a speech, mungkin speed-nya masih terlalu cepat. Nanti kalo kamu udah pidato, dipelaniin dikit aja. Biar yang lain, apa ya, bisa ngikutin gitu. Kalo terlalu cepat nanti kurang jelas gitu ya, Naya. Tapi, untuk pronunciation, penguncapannya, itu udah bagus banget ya. When you say good morning, first of all, I would like to say thank you. Itu udah bagus pronunciation-nya. And then what else? Pede juga udah. Apalagi, cuma itu aja. Tinggal terlalu cepat tadi tuh. Oke. Nice, thank you so much Latifa ya. Stay safe ya di sana. Oke. Oke, let me call you. Aska. Halo Aska. Audionya nak. Audionya dinyalain dulu. Oke. Good morning Aska. How are you? I'm fine. I'm fine. Oke. Kuasa gak Aska? Kuasa. Alhamdulillah ya. Oke Aska, coba dibacakan pembukaannya dulu deh cowok sekali lagi. Terusnya nanti saya baca dulu. Lalu saya tanya kalian. Good morning. Tadi speed-nya ya, ingat kecepatannya. Jangan terlalu cepat, jangan juga lambat. Nanti kita pada ketiduran nungguin kamu. And then what else? Pronunciation-nya juga. Gak apa-apa, yang penting berani aja dulu. So, let's do it. Good morning. First of all, I would like to say thank you very much to my class teacher for giving me this opportunity. 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 To speak in front of you all. Good morning to the respected master teacher and my dear friend. Today, June 1st, 2008. 2008. 2008. 2008 is com-comerate. Commemorate. 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 As the worst. The worst. The worst. Devil. Therefore, I am here. 3, 4, 1 I am I am Herod to speak About the Kilder Day And the Importation Of Kilder Oke 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 Thank you so much Aska Oke First of all Let me say thank you Gapapa gak usah dimatain dulu audionya Aska Bagus banget ya Kamu udah enjoy Saya liat Kayak gimana ya Bacanya juga Oke Dan kecepatannya juga Oke lah ya First of all I would like to say thank you very much To Aska Udah pede ya Gimana perasaan kamu ketika membaca kan Kesulitannya apa Gugup Gugup Tapi gak kalau mulai terlihat gugup ya Ya anak-anak lainnya Kayak santai aja Berarti kamu bisa sebenarnya Cuma mungkin kamu perlu latihan aja And then apa Selain gugup lagi Gemetara Gak kelihatan syukurnya ya Mungkin kamu di rumah-rumah Kayaknya lagi gugup banget Tapi gak Bener-bener gak kelihatan Oke nice ya Udah bagus kok Tinggal Perlu mungkin Pronounsationnya aja Sering latihan Aska bisa kamu sambil Kalau dengar musik Suka gak sih Lagu-lagu baret gitu No No Oke Nah probably Kalau movie Movie No No juga Apa dong kamu sukanya Game Gitu ya anak ya Oke thank you so much Aska Nah jadi Mungkin Kalian juga perlu latihan Pronounsation ya anak ya Bagaimana cara mengucapkannya Kita coba highlight dulu beberapa ya Buat kalian ya Kita cari yang paling familiar Jadi ketika kalian Mau apa ya Mau ucapin To pronounce itu Nanti gak Gak susah lagi Pertama 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 Sebentar ya anak ya Saya cari ini Apa ini Biar ada For like Oke Pertama Kita Coba Ini Ini good morning I believe you guys Sudah bisa mengucapkan Good morning Ini Yang pertama ya Artinya First Kalau usah susah Bilang aja First First of all Jadi ini bukan Al ya Bukan Al-Ghazali Al-Eldul Atau siapapun itu Ini all Pc-nya ya Pakai huruf O ya First of all Gitu ya Naya Jadi kalau udah Nemu arti semua ini Itu all ya Jangan lagi Ada yang bilang Al Dan lain-lain First of all I would like To say Thank you Nah kalau ini Thank you Kalau ada ketemu huruf T dan H Lidahnya itu di atas Di bagian gigi atas Thank Thank you Thank you Bukan thank you Atau Yang lain tapi Thank you First of all I would like to say Thank you Very much Nah kalau ini Bukan peri Bukan feri Atau pakai F Tapi very Ada kesan V You know Like When you wanna say Well V Very Very much Ada kesan P dan B Thank you very much Yang kita paling familiar aja Wordnya Teachers sudah Giving me Opportunity Kesempatan Opportunity Opportunity Gak susah Bukan Bukan opor Bukan opor ayam Atau opor kambing No Opportunity And then To speak In front of you all In front of you all Di depan kalian semua All ya Oke Apa lagi kira-kira Yang susah Di sini Today June First Kalau Satu ST itu first ya Kalau dua Terus ada ND Second Third Gitu ya First Second Third Fourth Gitu ya Ini first June First Two thousand And age Gitu ya Pengucapannya Terus Yang sering kita gunakan aja Therefore Therefore Sehingga Therefore I am here Bukan her Atau her Atau apa Ini here Di sini Here I am here To speak About Children Bukan Children Atau Children Children Artinya Banyak Anak-anak Anak-anaknya Lebih dari satu Itu Children Kalau Satu aja Child Tulisannya C H I L D Child But When you have Many kids It's men Children Bedanya Bedanya Seperti itu Bedanya Seperti itu Yang paling Sering Ini Bukan Life Life Itu Kalau pakai F Ini Leap Bertempat tinggal Tinggal Leap Ada V Kesan V Sama Dengan Sama Dengan Apa Tadi Yang ada V Very Live Gitu ya Oke Itu Tambahan Aja Jadi Kalau Kalian Ngomong Nanti Biar Terbiasa Coba Latihan Dulu Meski Misalnya Rada Susah Lidahnya Masih Kaku Apalagi Ngomong Bilang Huruf R R Coba Kalau Kamu Terbiasa It's Gonna Be Apa Ya Keren Nanti Bahasa Inggris Kalian Protect The Children By Providing Better Childhood Gitu ya R Atau Ngomong F V Itu Dibadain Oke Selanjutnya Follow Students As An Asian Child I Would Like To Congrat To Let All Of Us Today We Are Consider As The Building Block To Establish The Strong Nation Our Steps Are Small But If Those Are Combined Together We Will Have Capability To Bring Positive Change To Our Nation Wait I Got A Message But Nanti Dulo And Then Sampai Mana We Have The Responsibility Responsibility For Tomorrow's Development In Our Hand Some Of Our Friends Live Under Proper Poverty They Cannot Go To School To Get Proper Education They They Do Have A Proper Salter They Did Not Get Enough Nutrition Foods And Some Of Them Even Carry Big Responsibility Ok 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 Sampai Sampai Responsibility Ok Saya ada Chat Nih Ada Yang Dapat Chat Jadi Participant Miss Can I Try To For The Opening Of Dispitch Of Course Coba Maharani Mana Maharani Ok Ya Gak Apa Maharani Hello Ok Maharani Coba Pengen Di Opening Ya Ya Ok Silahkan Nah Kalau Kalian Mau Sesuatu Tinggal Nyalain Aja Audionya Gak Apa Saya Menyaranku Untuk Mematikan Biar Suara Saya Gak Double Gitu Kalau Kalian Mau Speech Or Deliver Speech Miss Saya Mau Begini Nyalain Aja Audionya Langsung Ngomong Gak Gak Apa Oke Silahkan Maharani Ok Miss Terima Kasih Good Morning First of all I would like to say Thank you very much To my Class Teacher For giving me This Good Morning To the Respect Headmaster Teachers And my Dear Friends Today June First 2018 Is Commemorate As the World Children's Days Therefore I am Here To Speech About Children's Day And The Importance Of Children Commemorating Children's Day Reminds Of The Importance Tens Of Children In Determining The Future Of The Country This Even Makes A Call For Everyone Who Lives Who Lives In This Country To Protect The Children By Providing Better Child Oke Thank you Wow Amazing Kalau Ibu Ada Di Kelas Ibu Kan Kasih Plus Oke Thank you Maharani Keren Udah Pede Suaranya Lantang Emang Bener-bener Deliver Speech Professional Speech Gitu Udah Dapet Feels Nya Juga Seolah-olah Ngomong Bener-bener Bedato And Dance Lantang Pronounsation Nya Juga Oke Oke Mungkin Tadi Lives Nya Masih Agak Bingung Lives Atau Lives Gitu Kalau Lives Itu yang pakai F Ini pakai B Berarti Lives In this country To protect The children By providing Better Childhood Oke Nice Thank you so much Thank you Pak Elmarani Dari mana Nak Dari Pangkalambun Miss Pangkalambun Oke Nice To know you Thank you So much Oke Yang lain Mungkin Ayo Coba yang Bagian Isi Lagi Bagian Isinya Aduh Udah Pembukaannya Mungkin Anggri Mau coba Probably Anggri Wanna try Yes Coba Can I Ask You Yes How to pronounce The first word I mean Fellow Or Fellow 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 Students Fellow Students As a nation Child I would like To congratulate All of us Today We are Consider As the Building Blocks To Establish The Strong Nation Our steps Are small But if Those Are combined Together We will Have Capability To bring Positive Change To our Nation We have We have Responsibility For tomorrow's Development In our Hands Some Of our Friends Live Under Poverty They Cannot Go to School To get Proper Education They They Do not Do not A proper Selt They Did not Get Enough Nutrition Food And Some Of Them Even Carry Carry A Big Responsibilities Regardless Of Status As Children I Mean Children I Sorry Some Of Some Of Our Friends Are Burged With Family And Financial Responsibilities Making Them A Child Labor In Work As A Child Labor They Work In A Law Payment And Even Receive Some Abusive Behavior That's All Thank You So Much Angry Keren Juga Udah Pedenya Udah Dapet Renunciation Juga Udah Dapet And Then What Else I Don't Have Any Correction For You And I Would Like Give A Plus To You Thank You So Much Angry Okay Thank You Angry Saya Sebenarnya Baca Ini Kalian Sebagai Anak Anak Sedih Gak Saya Jadi Lebih Gak Dari Kata-katanya Ini Istilahnya Kita Harus Bersyukur Kita Tinggal Di Negara Yang Mana Kalau Untuk Prosperitinya Anak-anak Di Indonesia Itu Masih Sangat Dijamin And Sangat Dijaga Banyak Di Beberapa Negara Yang Dia Bilang Tidak Seberuntung Kita Disini They They Can Bahkan beberapa dari mereka memiliki di usia yang anak-anak kayak kalian Udah punya tanggung jawab yang besar gitu Nah jadi pentingnya kita untuk bersatu And then, apa dia bilang sini Combined together we will have capability to bring positive change to our nation Kita bersatu untuk melakukan hal positif Untuk memberikan perubahan di negara kita gitu ya Jadi jangan mentang-mentang kita udah nyaman, enak, aman, tinggal di Indonesia And then you guys try untuk bikin keributan Sedangkan orang di luar sana yang menjunjung tinggi perdamaian Let's say beberapa negara yang mereka hidup di dalam keadaan perang negaranya Gak seberuntung kalian Jadi bagi kalian yang udah aman, udah safe, udah gak ada masalah Jangan bikin masalah You know ya what I mean ya Mungkin sampai disini aja pembahasan tentang Ini contoh speech-nya Bagus banget buat memperingati hari anak se-dunia And then we have two minutes lagi ya Kita punya dua menit Ada pertanyaan gak mengenai deliver speech? Kurang lebih hal yang kita share tadi ya Seperti itu gambaran kalau kalian ingin berpidato And then thank you so much bagi adek-ade yang udah Apa ya Ikut nge-share How to deliver speech-nya What else? Ada pertanyaan silahkan Diaktifin audionya kalau ada pertanyaan Tidak ada Oke Apa ya Saya mau ngomong apa lagi Waktunya juga udah mau habis Kalau gak ada Berarti udah jelas ya Ibu anggap jelas Kalau misalnya masih bingung Yang punya kontak saya Silahkan kontak saya Kalau ada pertanyaan mengenai bahasa Inggris Atau apapun itu Kalau bisa saya bantu Pasti akan saya bantu And Hari ini kelas terakhir Selama bulan Ramadan ya Naya Untuk selanjutnya Ibu gak tahu apakah masih ada kelas online Atau kita akan bertemu di kelas Secara langsung Gak tahu Probably just that I can say That I can deliver to you guys About speech I hope this will be useful for us For our future And then Thank you so much for your kind attention Stay safe And nice to know you Nice to see you guys Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke bye-bye ya Mungkin ini kelas terakhir ya Oke thank you so much Oke bye-bye Ini gimana Bye-bye Bye-bye